Masih seputar informasi jelang bulan suci ramadhan, tradisi unik dilakukan warga Ngawi dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Warga menggelar acara potong rambut atau cukur masal. Sementara tukang cukurnya juga dari komunitas barbershop serta sejumlah warga sekitar. Sudah menjadi tradisi bagi warga desa tempuran kecamatan Paron Ngawi setiap menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Mereka menggelar acara potong rambut atau cukur masal di depan sebuah musola. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tradisi potong rambut masal diikuti semua warga tanpa batasan usia, mulai anak-anak remaja, bahkan lansia. Kegiatan yang sudah menjadi tradisi ini terus dilestarikan oleh warga sekitar. Untuk tukang potong rambut atau cukur dilakukan oleh komunitas barbershop serta dibantu oleh warga sekitar. Meski demikian, warga yang ikut tradisi potong rambut masal ini tidak dibungut biaya alias gratis. Tradisi potong rambut masal digelar sebagai ungkapan rasa syukur warga sebab dapat bertemu dengan bulan suci ramadhan. Untuk menyambut bulan suci ramadhan, nanti kalau sholat terapai biar rapi dan bersih. Terus habis cukur masal ini nanti apa yang dilakukan di? Mandi-mandi bareng di diesel sawah. Membayar enggak adiknya? Enggak. Gratis aja? Enggak. Ya karena menyambut bulan suci ramadhan, jadi saya rela kesini, saya cukur gratis, ya demi meramaikan menjelang ramadhan ini mas. Biasanya kalau cukur untuk satu warga itu berarti berapa anggosnya mas? Biasanya saya tarif 10 ribu per orang. Tapi kalau untuk menyambut ramadhan ini gratis mas? Ya saya gratiskan. Kalau untuk model ini sesuai permintaan atau gimana mas? Ya sesuai permintaan mas, ada yang cepat, ada yang belah samping, pinggir, ada yang gundul. Tujuan cukur masal disini yaitu yang pertama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT yang mana pada tahun ini bisa melaksanakan atau bisa bertemu di bulan suci ramadhan ini sehingga kita untuk mensucikan diri melalui salah satunya cukur tradisional ini mas. Usai mengikuti tradisi cukur masal, sekelompok anak langsung menuju ke sawah untuk mandi bersama. Sementara itu sebelumnya, bakir maja putri juga membersihkan majid atau musola di lingkungan setempat yang nantinya digunakan tempat sholat tarawih. Itu Wahyu, JTV, Ngawi